Sementara itu pemirsa calon presiden nomor urut satu Anies Paswedan berkomitmen untuk mengembalikan maruah KPK. Anies menyebut salah satu upaya berantas korupsi adalah dengan cara memiskinkan koruptor. Melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan. Kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini adalah aspek apa? Satu undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara... Terima kasih telah menonton!